Sore-sore di Pantai Kuta itu seru banget karena banyak orang-orang pada olahraga Baik itu mereka yang jogging, ada juga yang main sepeda dan juga nongkrong-nongkrong Sekarang Bli sama Kaboim mau jogging dari Kartikaplasa sampai ke Pantai Kuta Kita lihat suasana saat ini di Kuta itu seperti apa Ini suasana di depan Discovery Mall Tampak agak sepi, apalagi mallnya itu benar-benar sepi banget Apalagi biasanya kalau suara-suara gini di depan ini banyak yang pada nongkrong Dan ini padahal mallnya udah buka Ini waterboom juga masih tutup Bali Garden masih buka, keren ya Sekarang kita udah sampai di kawasan Kuta Paradiso Hotel dan Ramayana Suasana sepi masih kerasa banget disini Karena restoran-restoran yang ada disini itu masih pada tutup semua Ini jalan yang dari arah Raya Kuta ke Pantai Kuta Kelihatan sepi banget ya Suasana di Kuta Square juga tampak sepi banget Karena masih banyak juga toko-toko yang tutup disini Ini sekarang kita udah di jalan Pantai Kuta Terima kasih telah menonton! ini suasana di dalam pantai walaupun di blok tapi banyak juga orang-orang bisa masuk ke dalam ini situasi di depan hard rock hotel dan hard rock cafe ini food garden yang ada di jalan pantai kuta beberapa udah pada dibongkar megdy udah dibuka kita udah di depannya beachwalk dan suasana disini itu lumayan rame banget pantai kuta statusnya masih ditutup tapi hingga saat ini masih banyak orang-orang yang bisa berada di dalam sekian dulu video dari blikasap krisna jika kalian suka kalian bisa klik like dan subscribe YouTube channel blikasap krisna dan jangan lupa aktifin loncengnya agar kalian dapat informasi update berikutnya kita berdoa agar keterburukan ini tidak berlangsung lama ya dan pemerintah bisa mengambil tindakan cepat agar sektor pariwisata bisa hidup kembali selamat menikmati 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 selamat menikmati